Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Sweet Honey, stay healthy, stay happy Kebanyakan dari kita hanya menggunakan batang serainya saja dan membuang daun serainya ini Padahal daun serai ini memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan antiperadangan Antioksidan dalam daun serai ini dapat membantu mengurangi radikal bebas dalam tubuh yang menyebabkan penyakit Dan antimikrobanya mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang Bahkan dapat melawan bakteri yang sangat berpengaruh atas kerusakan gigi Dan antiperadangannya dia mencegah berbagai peradangan seperti flu, sakit tenggorokan, dan masalah pencernaan Sekarang aku akan potong-potong daun serai ini Lalu kita akan cuci bersih dan direbus Aku juga akan gunakan batang daun serai ini Terima kasih telah menonton! Kita tuangkan air kurang lebih 350 ml Masukkan batang serai dan juga daunnya Lalu kita didihkan sampai mendidih Aroma khas dari serai ini menenangkan sekali dan membuat kita lebih rileks Ini airnya sudah berubah warna dan sudah mendidih Sekarang kita akan angkat Minum rebusan serai ini satu hari sekali itu saja sudah cukup Dan buat ibu-ibu yang belum memasuki usia meneput tapi sudah tidak bisa head lagi Rebusan serai ini bisa menjadi solusinya Serai ini adalah steroid alami yang bisa mengobati autoimun Manfaat serai tidak hanya berhenti sampai disini saja Masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa kalian cari atau searching sendiri di google Ini kalau udah hangat boleh kita tambahkan dengan madu biar manfaatnya lebih jod lagi Pakai aja secukupnya Ini kira-kira aku pakai 1 sendok makan Manfaat dari madu sendiri ini juga sangat banyak dan bagus banget buat tubuh Jadi kalian juga bisa googling sendiri Manfaat dari mengonsumsi rebusan serai dan juga madu Kalau kalian sekarang sudah mengetahui manfaat dari daun serai Kalau metik daunnya jangan dibuang tapi direbus aja kayak aku tadi Oke sampai disini dulu video aku kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Yang sudah subscribe, like, dan share Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum